Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di AyoFilm. Saya yakin kita semua familiar banget nih guys dengan produk yang satu ini. Senek Rumpul Out Taukenoi biasanya mudah banget kita jumpai di minimarket terdekat. Tentu kisah nyata ini adalah buah dari perjuangan seorang anak muda bernama Top Itipad yang penuh likaliku. Yang saya salut banget dari cerita ini adalah kegigihannya Top dalam berbisnis dan mencurahkan segala yang dia punya. Meskipun Top kerap kali ceroboh hingga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Belum lagi bisnis itu ditentang oleh orang tuanya, bahkan terlilit hutang sampai 17 miliaran rupiah. Saya harap kisah nyata Top Itipad ini dapat menginspirasi kalian semua dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada suatu hari di tahun 2004, di mana Top datang ke bank dan mengajukan pinjaman sebesar 10 juta ban. Kalau dihitung-hitung ke rupiah, kira-kira nilainya sekitar 4,2 miliar. Awalnya petugas ini berpikir kalau Top cuma bocah remaja yang sedang bercanda. Tapi siapa juga yang tidak penasaran kepada anak muda yang tiba-tiba mengajukan pinjaman sebesar itu. Kira-kira kenapa ya Top sampai harus melakukan hal tersebut? Jadi begini ceritanya, kita mundur dulu ke 2 tahun sebelumnya. Sejak di bangku sekolah, Top ini kurang lebih sama dengan anak-anak seusianya yang hobi bermain game. Biasanya di beberapa game online, bisa terjadi transaksi jual-beli item seperti yang dilakukan Top saat ini. Kepintaran Top melihat peluang dan bernegosiasi, hampir membuatnya menjual sebuah item langka dengan harga 50 juta. Tentu bukan uang asli, melainkan mata uang di dalam game tersebut. Namun tiba-tiba, seorang pemain pun menawar item langka tersebut dengan mata uang Singapura asli. Peluang mas tersebut langsung dimanfaatkan Top dengan meminjam rekening dari pamannya. Di sini, Top pun merasakan kesenangan yang luar biasa karena untuk pertama kalinya, Top mendapat keuntungan yang lumayan dari hasil penjualannya itu. Hasil bisnis game yang telah dikumpulkan selama ini, langsung dipakai Top untuk membeli sebuah mobil keluaran terbaru. Namun mobil baru itu langsung dicegat oleh Satpam, dikarenakan Top tidak mempunyai kartu parkir di sekolah. Dan lihatlah apa yang dia lakukan. Gara-gara perbuatannya, Top akhirnya menerima teguran keras dari sang guru sampai-sampai orang tuanya akan dipanggil ke kantor. Seakan tidak belajar dari kesalahannya, Top kembali berniat untuk menyuap guru tersebut. Jelas, sebagai guru yang baik, usahanya itu pun sia-sia. Tapi berkat kesuksesan bisnisnya, kini Top menjadi sangat populer di kalangan teman-temannya. Masih dengan mobil barunya, Top juga mengajak pacarnya yang bernama Lin buat jalan-jalan dan singgah sejenak untuk membeli mie. Tapi gara-gara Top parkir di sembarang tempat, akhirnya... Bahkan Top juga sempat-sempatnya mengadopsi budaya plus 6-2. Top yang pulang larut malam juga begitu gelisah ketahuan ayahnya. Tapi syukurnya, si paman berkata kalau sang ayah sudah terlelap. Namun saat akan memindahkan mobil Top, tiba-tiba alarm pun berbunyi hingga akhirnya. Akhirnya Top pun ditegur habis-habisan di malam itu. Belum lagi, sang ibu tidak percaya kalau Top bisa menghasilkan uang dari jualan di game online-nya itu. Disinilah Top dinasehati, kalau keinginan orang tua untuk anaknya itu hanya belajar dengan giat hingga lulus sekolah. Mungkin karena sudah merasakan enaknya cari uang, Top pun tidak pernah menghiraukan nasihat itu, sampai-sampai dirinya pun tidak lulus ujian masuk universitas. Bodo amatlah. Daripada pusing, Top malah pergi untuk membeli konsol PS2. Meskipun Top memiliki uang yang sangat banyak, namun tawar-menawar di antara mereka begitu alot. Tapi tiba-tiba, Top malah memberikan penawaran lain, di mana Top bersedia membeli konsol itu dengan harga penuh, asalkan ditambah dengan hadiah DVD player. Negosiasi awalnya tidak berjalan lancar, sampai akhirnya, Top menggunakan trik ibu-ibu di segala alam semesta dan transaksi pun berhasil. Setibanya di rumah, sang ibu pun bertanya mengenai hasil ujian Top untuk masuk ke universitas negeri. Tapi Top malah berkata, kalau dirinya sudah lulus, tapi ke universitas swasta. Mereka pun begitu kecewa mendengar kabar tersebut. Namun dengan songongnya, Top malah berkata, kalau aku bisa mengurus diriku sendiri, dan aku tidak butuh uang ayah. Kelakuan semacam ini jangan dicontoh ya guys. Keputusan Top akhirnya membuat ayah dan ibunya berdebat, di mana sang ayah tetap keke supaya Top berkuliah di kampus negeri. Karena selain harganya yang lebih murah, ekonomi keluarga juga sedang terpuruk. Tanpa disadari juga, kebiasaan Top yang senang berbelanja, membuat tabungannya terkuras. Sampai-sampai, saldonya pun tidak cukup untuk biaya pendaftaran di kampus swastanya itu. Masalah baru pun muncul, di mana akun game online milik Top akhirnya dihapus, akibat pelanggaran transaksi yang dilakukan dengan mata uang asli. Mau tidak mau, Top pun terpaksa putar otak dan kembali kepada penjual DVD player tadi. Top sangat paham kalau dari transaksi sebelumnya, penjual sebenarnya mendapat banyak untung dari DVD player itu. Si penjual pun dibuat sampai tercengang mendengar penjelasan Top, karena nggak nyangka kalau Top ini otaknya bisnis banget guys. Akhirnya, Top berhasil memboyong 50 unit DVD player dengan harga yang lebih murah. Sebelum mulai berjualan, Top mencoba mempresentasikan DVD player tersebut di depan paman dan ibunya. Namun akhirnya Top sadar kalau dirinya ditipu dengan produk berkualitas buruk. Belum lagi, si penjual berkata kalau DVD player ini sama sekali tidak ada garansinya. Sangking emosinya, Top pun tak sengaja memecahkan etala setoko tersebut hingga membuat si penjual menggampar wajahnya. Nggak kebayang kalau saya jadi Top. Mungkin bisa adu jotos di tempat ya guys. Di perjalanan pulang, Top pun berjumpa dengan ayahnya dan mereka pulang bareng. Si ayah pun memberikan sejumlah uang kepada Top supaya ia bisa memilih kampus yang dia sukai. Namun ditolak mentah-mentah. Tapi pada akhirnya, Top kembali belajar di universitas. Loh, kok bisa Top berkuliah padahal dia lagi nggak punya uang? Ternyata suatu malam, Top mengambil sebuah jimat dan menjualnya dengan harga 100 ribu baht atau setara dengan 42 juta rupiah. Top pun beralasan kalau dia terpaksa menjual jimat tersebut sebagai pengganti dana pendidikannya. Itulah kenapa Top bisa sampai di tempat ini. Tapi belajar dan mendengarkan pelajaran seperti ini bukanlah gayanya si Top. Jadi, temannya pun dititipkan alat perekam selagi Top pergi meninggalkan kelas yang membosankan itu. Top kemudian datang mengunjungi pacarnya yang sedang ada kelas drama. Karena tidak bisa diajak makan mie, Top akhirnya pergi sendiri. Namun di perjalanan, ia pun melihat sebuah papan reklama di mana event bazar makanan diadakan. Begitu tiba di situ, rasa semangat yang tak terbendung dari hati Top langsung disalurkan dengan mempelajari peralatan di pameran tersebut. Dimulai dari cara kerja mesin dan makanan yang dihasilkan. Namun ada satu mesin yang menarik perhatian Top, yaitu mesin pemanas kacang chestnut. Dan sudah bisa ditebak, Top kembali ke rumah dengan menyewa mesin tersebut. Ayahnya berkata, padahal kamu bisa membeli mesin otomatis ini di pasar dengan harga yang lebih murah daripada harga sewa. Namun apa boleh buat, Top segera mencari penjual chestnut untuk mempelajari cara mengolah kacang itu. Dimulai dari menculupnya untuk memisahkan kacang berkualitas baik dan buruk sampai kepada cara merosting kacang yang benar. Di samping Top sibuk merintis bisnisnya, temannya yang khawatir ini pun terus berusaha menghubungi Top. Tidak sampai di situ, Top juga mencari cara supaya chestnut tersebut bisa awet dan tahan lama. Akan tetapi, hasil roasting tersebut kemudian dibawa ke rumah untuk dicicipi. Ibu, paman, dan juga klien ayahnya berkata kalau chestnut yang dirosting oleh Top memiliki rasa yang nikmat. Berbekal respon yang positif itu, Top pun langsung pergi untuk menyewa tempat berdagang di sebuah supermarket. Dan gerai itu bernama Tau Kenoi Chestnut. Namun di hari pertamanya, penjualan kacang tampaknya tidak selaris dugaannya. Langsung saja, Top memperbaiki caranya mempromosikan makanan tersebut. Si paman pun diminta untuk berteriak dengan kencang seperti yang dilakukan oleh pemilik gerai di sebelahnya. Di saat menemani pacarnya belanja pun, Top benar-benar mencurahkan isi hatinya kepada bisnis chestnutnya itu. Dengan serius, Top pun terus memperhatikan bagaimana cara pedagang ini mempromosikan jualannya. Si paman pun mengabari kalau kondisi gerai begitu sepi, meskipun gerai lainnya sedang tutup. Tapi Top pun terpaksa menutup telepon karena pacarnya terlihat marah dan cemburu. Dikiranya Top sedang main gila dengan cewek lain secara sembunyi-sembunyi. Selagi menunggu pacarnya ke toilet, lagi-lagi Top mendapatkan ide segar setelah melihat sekumpulan peminta donasi berada di depan toilet. Jadi permasalahan dagangannya yang tidak laku? Mungkin saja karena lokasi yang kurang strategis. Langsung saja, Top mengajukan pemindahan gerai ke pintu masuk supermarket dengan biaya tambahan. Si paman yang menyarankan Top untuk bertanya dulu ke orang tuanya malah nggak digubris. Dan akibatnya, dagangan pun sepi tak berpenghuni. Di tengah ujian, ponsel Top pun terus berdering di depan kelas. Top yang meminta izin untuk menjawab panggilan itu tidak diperbolehkan karena bisa dianggap melakukan kecurangan. Tapi karena hatinya begitu gelisah, Top akhirnya memilih untuk meninggalkan kelas dan melanjutkan bisnisnya itu. Ternyata, bisnis chestnut yang dijalani Top kini sedang laris manis. Belum juga genap satu hari, Top langsung berpikir untuk membuka cabang baru. Tanpa pikir panjang, Top langsung menyewa mesin keduanya. Lin yang begitu khawatir pun datang dan meminta Top untuk kembali lagi belajar di universitas. Dikira yang laporin Top bolos dari kampus adalah si kawan ini. Padahal bukan melainkan Lin tak sengaja menanyai mamanya Top. Top kemudian ditegur oleh pengawas kontrak karena asap dagangannya merusak pelafon supermarket. Kalau tidak membayar denda, kontraknya otomatis akan dicabut. Namun akhirnya Top mengutarakan ide lain untuk memperbaiki pelafon tersebut. Sambil ditemani sang ibu, saat itu pun dilakukan Top secara manual sebagai bentuk tanggung jawabnya. Lagi pula ini hampir tengah malam. Jadi sisa pang pun meminta mereka untuk segera pulang. Namun lagi-lagi, akibatnya Top pun dimarahi dan diminta untuk pergi. Sebuah kabar mengejutkan datang dari sang ibu di mana besok Top diharuskan membuat paspor. Hal itu dikarenakan mereka sekeluarga sudah memutuskan untuk pindah ke China di akhir bulan. Betapa marahnya Top ketika mendengar keputusan itu. Tapi mau bagaimana lagi? Saat ini, keluarga mereka sedang terlilid utang yang sangat besar. Di saat pembuatan paspor, Top yang sedang melakukan sesi foto akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di sini sambil berkuliah. Keputusan yang berat itu akhirnya disetujui dan disinilah Top berpisah dengan orang tuanya. Sang ayah pun menasehati Top untuk segera berhenti berdagang chestnut dan kembalilah belajar. Tapi, nasihat sang ayah pun tidak bisa membuyarkan tekad kuat di hatinya Top. Akan tetapi, karena kerusakan plafon yang ditimbulkan, akhirnya, pihak supermarket mencabut semua gerai dan cabang penjualan milik Top. Di tengah istirahat, Top pun mendapati kalau kini rumahnya telah disita oleh bank akibat kebangkrutan. Di situasi yang begitu terpuruk, Top yang bertemu dengan pacarnya pun didorong hingga terjatuh, cuma gara-gara tidak membalas semua pesannya Lin. Di sini pacarnya masih berusaha membujuk Top supaya kembali berkuliah di universitas. Karena harapannya lagi pupus, Top pun setuju saja. Nah, berhubung pacarnya baru saja pulang dari liburan keluarga, ia pun membawa pulang setop les rumput laut goreng. Dan ketika Top mencobanya, rasanya sangat lejat sampai tidak ingin berhenti mengunya. Top bercerita lagi, kalau berjualan rumput laut adalah ide selanjutnya. Tapi, semuanya tidak semudah itu, karena snek rumput laut biasanya basi dalam waktu seminggu. Akhirnya, Top malah pergi ke salah satu universitas dan meminta bantuan seorang profesor di sana. Meskipun, Top ini gayanya rada songong gitu, tapi gue salut banget nih sama perjuangannya. Lanjut lagi, si profesor pun menyarankan supaya oksigen dalam kemasan tersebut divakum saja. Tapi, berhubung karena snek rumput laut itu crispy, sebagai gantinya kemasan itu diisi dengan nitrogen. Dan kira-kira hasilnya jadi seperti ini. Setelah masa sewa mesin chestnut berakhir, Top pun kembali dengan membawa berkotak-kotak rumput laut kering sebagai bahan uji coba. Awalnya, hasil penggorengan ini terasa pahit dan tidak enak sama sekali. Sangkin giginya mencoba, mereka pun baru tersadar kalau rumput lautnya sisa setengah kotak saja. Mau tidak mau, Top pun menjual semua komputer kesayangannya untuk mendapatkan lebih banyak modal. Si Paman pun akhirnya berniat untuk menyerah, karena mereka sudah menghabiskan 42 juta rupiah hanya untuk percobaan yang sia-sia. namun Top malah berkata, hanya karena kita rugi 42 juta, bukan berarti kita harus menyerahkan. Jadi yuk kita hamburkan lagi. Hati Paman langsung enyuh ketika melihat dekat Top yang begitu kuat. Tak lama, Lin pun menelpon dan mengingatkan janji Top untuk mendaftar lagi ke universitas. Selesai pendaftaran, Top kembali lagi ke rumah dengan sekotak rumput laut kering. Namun setibanya di rumah, Top heran kenapa rumah begitu sepi seperti tak berpenghuni. Ternyata, si Paman pun terjatuh tak terpleset atau apa saat hendak memindahkan rumput laut di tengah hujan leban. Akhirnya dengan sekuat tenaga, si Paman pun dibawa ke rumah sakit. Tapi, kejadian itu pun tidak menghentikan langkah Top untuk melanjutkan percobaannya. Bahkan perjuangannya itu sampai melukai tangannya. Tanpa disadari, bahan pun habis dan tersisalah rumput laut yang terjatuh semalam. Dan saat digoreng, tak disangka-sangka rumput laut itu terasa begitu crispy dan enak. Ternyata, gara-gara hujan dan kelembabannya, Top pun tak sengaja menemukan teknik yang selama ini dia cari. Kabar baik ini pun langsung disampaikan kepada Paman yang sedang dirawat. dan ketika si Paman coba, ekspresinya enggak bisa bohong. Jadinya, mereka pun kembali berjualan snek rumput laut itu dan tak disangka, dagangannya pun laris manis di serbu pengunjung. Di saat yang sama, sang ibu pun menelpon dan menanyakan kehidupan kampusnya. Namun, Top pun berkata kalau dia tidak ada kelas hari ini. Rupanya, sang ibu repot-repot telepon hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Top. Sang ayah pun menasehatinya untuk belajar giat di semester ini. Karena di semester depan, Top akan dipindahkan ke China dan melanjutkan kuliah di sana. Tapi, karena dirasa bisnis rumput laut ini memiliki peluang yang sangat besar, Top langsung meminta ayahnya untuk jujur. Sebenarnya, seberapa besar sih utang yang dimiliki ayahnya saat ini. Sang ayah pun berkata 40 juta ban atau hampir setara dengan 17 miliar rupiah. Padahal, Top hanya bertekad untuk mendapatkan 1 juta ban pertamanya di tahun ini. Pada akhirnya, rumah milik Top pun disegel sepenuhnya. Kini, tidak ada lagi yang bisa Top lakukan selain meratapi nasibnya. Di tengah membersihkan foto, tak sengaja, Top pun menemukan pil tidur yang mungkin saja sering dimindum oleh ayahnya. Sempat terbesit di pikiran Top untuk kembali berkuliah. Namun, apadaya, karena kekurangan biaya, kini Top hanya bisa mendengarkan rekaman pelajaran sebelumnya. Itu pun sebagian saja karena kehabisan baterai. Jadi, setelah membeli baterai baru di gerai 7-11 pertama, Top pun singgah sejenak ke gerai 7-11 kedua untuk membeli kue. Si dosen pun berkata, kalau kamu punya mindset menjadi kaya, kamu pasti akan kaya. Mendengar itu, Top malah mengungkapkan rasa kecewanya di depan kasir 7-11. Rasanya seperti omong kosong, karena sudah setahun berjuang masih gini-gini saja. Kalau dipikir-pikir lagi, 7-11 ini kan menjamur di mana-mana ya guys. Nah, Top langsung dapat ide buat nyoba pasarin produknya di gerai 7-11. Akhirnya, datanglah Top ke kantor 7-11. Sembari menunggu, dia pun melihat ada orang lain yang lagi belajar mempresentasikan produknya. Langsung saja, Top mencoba meningkatkan rasa percaya dirinya itu di kamar mandi. Tapi, karena Top lupa memberitahu helpdesk kalau dirinya sudah sampai, akhirnya Top harus menunggu lagi karena post 7-11 yang bernama Pu sedang mengadakan meeting. Setelah lama menunggu, akhirnya Pu pun datang menemui Top. Tapi, karena Pu masih ada meeting sampai sore hari, akhirnya Top diminta untuk meninggalkan sampel produknya kepada mereka. Dirasa gak afdol, Top pun meminta waktu 10 menit saja untuk presentasi. Namun, saat produk itu ditunjukkan, Pu langsung berkata kalau produk kamu ini belum siap. Dimulai dari kemasannya yang terlalu besar, lalu harganya yang lumayan mahal. Di sini lagi-lagi Top harus menelan penolakan. Bahkan, untuk sekedar mencoba saja, Pu tidak mau. Sang pacar yang datang ke rumah juga sampai kebingungan melihat keadaan rumah Top saat ini. Di tengah rasa kecewanya, Top pun begitu marah. Karena selain melanggar janjinya untuk berkuliah, Top juga tidak mendapatkan kepercayaan dari Lin kalau dirinya mampu untuk berbisnis. Akhirnya, hubungan mereka pun kandas sampai di sini. Saat akan beristirahat, Top pun berkata kepada pamannya, Ada apa denganku? Kok pacarku sudah sebaik itu pun masih kutolak? Namun, si paman cuma berkata supaya Top jangan menangis. Akhirnya, Top pergi ke tempat percetakan kemasan dengan membawa banyak sekali sampel. Top awalnya berniat mengganti nama produknya menjadi Jae Chow. Iya bener, Jae Chow sih penyanyi ganteng asal Taiwan yang satu ini. Namun, si pemilik toko pun ngasih saran kalau nama Tao Keh Noi ini sih udah cocok banget ya guys. Setelah berunding panjang, akhirnya terciptalah sebuah kemasan dengan konsep anak muda ala-ala Korea seperti yang bisa kita jumpai saat ini. Tapi, karena jagwal ibu Pu benar-benar padat, mau tidak mau Top harus menunggu lagi. Sampai Top yang terbangun dari tidurnya pun, ibu Pu juga belum selesai dengan kesibukannya. Akhirnya, Tok pun memutuskan untuk pergi karena dia merasa kalau ibu Pu memang tidak mau menemuinya. Tawap yang tidak mau berharap lagi, akhirnya memberikan semua snek itu kepada seorang satpam. Di saat yang sama, ibu Pu baru ingin menemui Top yang sudah terlanjur pulang. Karena kecewa yang mendalam, Top pun menelepon ibunya untuk sekedar tanya kabar. Nah, tak disangka snek yang ditinggalin Top itu malah diambil oleh karyawan di sana dan dibagi-bagi ke teman-teman lainnya. Katanya, snek ini benar-benar enak banget lho. Pas juga, ibu Pu yang mau pergi menemukan satu-satunya Taw Kenoi yang tersisa. Singkat cerita, akhirnya produk milik Top dinyatakan lulus persyaratan pemasaran di 7-Eleven. Tapi, tantangan baru pun muncul, di mana Top harus sanggup memproduksi snek Taw Kenoi sebanyak 72 ribu bungkus ke 3 ribu cabang 7-Eleven. Dalam waktu satu bulan ini, pabrik Taw Kenoi juga akan diinspeksi oleh GMP untuk memastikan kalau produksi dilakukan sesuai standar dan ketentuan. Jadi, Top mau tidak mau, harus putar otak lagi untuk mengumpulkan modal dan sampailah dia di bank ini. Si petugas yang mendengar cerita Top merasa sangat respect dengan perjuangannya. Tapi, yang namanya aturan ya tetap aturan. Karena belum cukup umur, pinjaman ini belum bisa dikasih ke Top. Belum lagi, Top yang cuma lulusan SMA, rumahnya di Sita Bank, dan orang tuanya yang kelilin utang 17 miliar rupiah. Karena tidak ada harapan lagi, Top akhirnya memutuskan untuk menjual mobilnya dan pulang kepada orang tuanya yang berada di China. Tampaknya, Top sudah mulai banyak belajar dan menyadari kesalahannya. Jadi, sebelum pulang, Top balik lagi ke toko tempat jimatnya dijual. Namun, Top harus kembali menelan kenyataan pahit. Pasalnya, jimat yang dijualnya itu sebenarnya memiliki harga senilai 400 jutaan. Padahal ya guys, waktu Top jualin ke dia dulu, harga yang ditawarkan Top cuma 42 jutaan saja. Merasa si penjual menipu dirinya, Top pun begitu marah dan memintanya kembali. Namanya kalau dagang, kalau nggak jujur sudah pasti nggak berkah. Apalagi kalau sudah sampai begini. Akhirnya, si Top mau kembali mencoba bisnis Taukenoi ini untuk terakhir kalinya. Dan kali ini, resikonya nggak tanggung-tanggung. Top diharuskan membayar DP sekitar 200 juta rupiah dan kalau dia nggak bisa lunasin, ujung-ujungnya bakalan di penjara. Saat mau nganterin paket snek yang udah jadi, nggak sengaja Top malah melihat kalau mantan pacarnya udah jalan sama cowok yang lain. Secepat itukah? Pikir si Top. Di malam itu, Top yang nggak bisa tidur pun mencoba untuk lebih membulatkan tekadnya lagi kalau pabrik ini pasti bisa dibangun. Wah, tak disangka si Paman juga ikutan terbangun dan memberikan nasihat yang baik. Katanya, jangan terlalu dipikirkan bagaimana bisnis ini akan berjalan. Benar juga sih guys, namanya juga belum jalan, siapa juga yang akan tahu hasilnya nanti. Selama waktu yang ada, Top dan beberapa pekerja terus melakukan renovasi pabrik yang akan disesuaikan dengan standar GMP. Awalnya sih tanpa tidak meyakinkan. Jadi, si Paman malah nyaranin buat sogok saja petugas itu. Belajar dari pengalaman, Top tidak mau melakukan kesalahan yang sama dan mempermalukan nama orang tuanya. Jadi, semua proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan apa adanya. lagi proses inspeksi, malah ada lalat yang nempel di bahunya ibu pu. Tapi, setidaknya, siasat Tok berhasil menyingkirkan lalat itu. Ibu pu juga dengan baik hati memberikan masukan, seperti lampu gantung yang harus diganti karena bisa menyebabkan debu berjatuhan ke makanan. Namun, faktanya, pabrik ini masih banyak sekali kekurangannya. Seharusnya, keran air dibuka menggunakan model pijak kaki supaya kehigienisannya lebih terjaga. Sanitasinya juga harus bersih. Jenis alkoholnya pun juga salah. Yang dibeli harusnya untuk membersihkan tangan, bukan malah untuk membersihkan luka. Di saat terakhir akan pergi, Top hampir saja menyogok petugas tersebut, tapi niat itu pun akhirnya diurungkan. Meskipun hasil inspeksi belum keluar, Top dengan dan keyakinan hatinya langsung mengambil resiko untuk tetap melanjutkan produksi snek demi memangkas waktu. Proses produksi pun dimulai, dan selama berjalan, banyak hal yang sebelumnya salah akhirnya sudah diperbaiki satu persatu. Dimulai dari lampu, sterilisasi produk, keran kaki, dan juga sabun cuci tangannya. Di saat hasil inspeksinya keluar, mesin fax tersebut malah kehabisan tinta. Jadi, Top harus sampai menerawang kertas tersebut dan hasilnya adalah... Si Paman pun membangunkan Top dan berkata, kalau proses muatan snek sudah hampir selesai. Melihat pencapaiannya sampai saat ini, Top akhirnya memeluk pamannya itu dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya, Top pun pergi membawa Taokenoi harapan terakhirnya itu ke distributor. Namun yang ada, si petugas malah menolak paketnya Top gara-gara telat satu jam. Tapi, karena Top terus memohon dan berkata kalau mereka baru selesai packing di jam lima pagi, akhirnya si petugas pun enyuh dan mengizinkan paketnya masuk. Sangkit lelahnya Top, dirinya pun sampai mimisan. Tapi syukurlah, Taokenoi itu berhasil didistribusikan. Atas perjuangan kerasnya selama ini, Top pun menghubungi ayahnya dan berkata, Ayah, Ibu, kalian kini sudah boleh kembali pulang ke rumah. Setelah dua tahun memasuk produk Taokenoi kepada 7-Eleven, akhirnya Top berhasil melunaskan utang orang tuanya. Bahkan Top masih tinggal di rumah lamanya itu bersama keluarga tercinta. Lagi-lagi, Top datang menemui petugas bank itu dan meminta pinjaman sekitar 168 miliar rupiah untuk mengekspansi bisnis Taokenoi-nya itu. Di usia Top yang ke-26, hobinya juga masih sama. Enjoy aja, jangan terlalu banyak pikir dan jalani saja. Dan satu kalimat mutiara dari Top pun mengakhiri film kali ini. Kalau kamu terhibur dengan konten ini, jangan lupa di-like, subscribe, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.